Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي جعل الفتاة قوة جديدة والصلاة والسلام على سيد الفريه وعلى آله وصفه ila yaumil kiyamah amma ba'du do'an hakim yang kami muliakan hadiri sebangsa dan setara air yang kami banggakan dadang hawarin menyatakan bahwa tumbuh kembang anak secara kejiwaan mental intelektual dan mental emosional iaitu IQ dan EQ sangat dipengaruhi oleh sikap, cara dan keperibadian orang tua dalam memelihara, memasuh dan mendirik anaknya senada dengan itu John Luke mengemukakan keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak melalui konsep tabula rasa yang berarti anak ibarat sebuah kertas yang bentuk dan cerahnya tergantung pada keluarga betapa pentingnya keluarga dalam membentuk karakter generasi muda pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul membangun karakter pemuda melalui pendidikan dalam keluarga dan menjurujukan firman Allah surah atahrim ayatnya selamat menikmati 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 Ayat ini Selamat menikmati 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 Kemudian yang ketiga Membentukkan karakter positif anak Membentukkan contoh yang baik dari orang tua Karena anak adalah peniru yang paling ahli Oleh karena itu Orang tua harus memiliki karakter yang baik pula Dalam bertutur kata maupun bertingkah laku Terutama di depan anaknya Dari murayan yang kami membangkan di atas Dapat disimpulkan bahwa keluarga sangat berperan dalam pembentukan karakter anak Jika pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga baik Maka akan baik pula ahlak generasi muda Demikian yang dapat kami sampaikan Kur'an dan lebihnya mohon di maafkan Wa billahi taufiq wal ilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!